Zaman Dienles, Pantura, dulu tidak ada masih hutan belantara di Jawa, akhirnya menjadi ada jalan raya Pantura. Nah, demikian juga kalau misalnya hal itu tidak ada, maka tidak ada bukti-buktinya sekarang itu. Dan yang disebut dengan ada adalah itu tidak dapat disangkal, tidak dapat tergoyahkan, memang ada jalan raya Dienles dan ada jalan tol terang Jawa. Nah, jadi kebenaran yang tidak mungkin disangkal, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, ya akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan oleh pengandean Permanides, bahwa ada orang dapat mengatakan ada itu tidak ada. Pertama pemikiran itu ada, tetapi itu tidak ada karena tidak nyata, tidak tampak. Dan orang bertanya-tanya ide atau pemikiran kekerasan itu sebetulnya ada atau tidak ada. Dan ternyata dapat dipatahkan, bahwa memang dengan kejala-kejala hasil pemikiran itu ada hasilnya. Ada wujudnya, ada sifat-sifatnya. Lantas orang yang kedua, yang berpikir banyak mengikirkan adalah antara ada dan tidak ada, itu bersama-sama ada. Itu lagunya Iman Fales, ada dengan suami dan dulu, yaitu antara ada, antara ada, ada antara, diantara ada, ada, ada. Ya itu loh, antara ada dan tidak ada. Biasanya orang berpikir tentang ketuhanan. Bagaimana dapat mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tapi ternyata dia tidak ada wujudnya. Sekarang kita melihat segala sesuatu membuat orang yang kita berifat bahwa itu ada Tuhan dengan berbagai sifat-sifat yang ada diwujudkan dalam alam semesta, kepiktaannya, dan sebagainya. Nah, maka pengandian yang pertama, mustahil dan tidak ada. Bahwa orang mengatakan ada itu tidak ada. Ada tetaplah ada, jadi mustahil kalau ada itu tidak ada. Lalu dikatakan bahwa antara ada dan tidak ada, itu bersama-sama. Ini pun dinyatakan oleh Bermanides atau Bermanides itu hal yang mustahil karena kenyataan bahwa Tuhan itu ada dan tidak mungkin antara ada dan tidak tidak ada menjadi satu, bersama-sama. Tuhan tetap ada, walaupun kita tidak melihatnya, kita melihat segala sesuatu dan kita tahu bahwa itu ada dia. Kalau dikatakan tidak ada, maka itu adalah mustahil karena dia memang benar ada. Pengandian dari kedua pandangan, dari pengandian itu mustahil sebab pengandian itu tidak dapat memenuhi usur-usur pemikiran semacam itu tadi. Yang tidak ada, padahal pengandian pertama terbukti mustahil karena memang yang tidak ada itu ada atau ada itu tidak ada. Itu hal yang mustahil. Ada tetaplah ada dan tidak mungkin ada dan tidak ada bersama-sama.